Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Geratan Akbar, pengacara dan pelawak Rina Ros menyangkal dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan dia enggak memiliki cahaya mata meskipun sudah empat tahun mendirikan rumah tangga dengan Josie, Rina Atta Nurina Permata Putri 39 sebaiknya berkata dia dan suami tidak meletakkan soal itu sebagai keutamaan dalam perkawinan mereka buat masa ini. Sebaiknya menyerahkan urusan itu kepada ketentuan Tuhan apabila tiba tepat waktunya. Saya bukan tak mahu anak cuma buat masa sekarang bukan masanya. Rina tak kisah ada orang menggelarkannya mandul, siapa tahu esok atau lusa fikir kami berubah apabila tiba waktu yang tepat kami akan lalui sahaja nanti katanya. Dalam pada itu Rina menegaskan dia juga bukan seorang wanita yang tidak suka kepada anak-anak sehingga membuat pendirian enggak bergelar ibu buat masa ini. Malah Rina juga tidak pernah mengambil pusing tuduhan segelintir pihak mengatakan dia mandul sebagai puncak belum memiliki cahaya mata. Jika ada kata saya mandul tak mahu anak terpulanglah biarlah mereka cakap apa saja yang dimahukan. Karena bagi saya muda ada anak atau tiada kehidupan saya oke saja jelasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.